5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 9 Kayanya negeriku, subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Wah bangsa Indonesia benar-benar kaya ya? Kata Udin nih adik-adik Benar sekali, kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa Lalu bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan Jadi adik-adik Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya Ya lingkungannya sangat asri, lingkungannya sangat indah Maka kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air adik-adik Nah air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari Jadi adik-adik air itu kegunaannya sangat banyak ya Kita itu juga tidak bisa hidup tanpa air Nah disini ada bacaan yang berjudul Hari Air Sedunia Hari Air Sedunia ini diperingati setiap tanggal 22 Maret Dengan adanya Hari Air Sedunia ini Kita itu diingatkan adik-adik bahwa persediaan air bersih semakin berkurang Padahal jumlah penduduknya semakin bertambah Kebutuhan air ini perharinya per orang dapat digambarkan dalam piramida hirarki kebutuhan air berikut ini Nah ini adik-adik ya Setiap harinya orang itu membutuhkan untuk air minum saja 10 liter Memasak 20 liter Untuk mandi ya atau kebersihan diri sekitar 30 liter Untuk mencuci pakaian 40 liter Membersihkan rumah bisa 50 liter Lalu menumbuhkan bahan makanan ya Untuk rumah tangga ini 60 liter Dan untuk sanitasi bisa sampai 70 liter Bayangkan ini kebutuhan kita setiap harinya Begitu banyaknya air ya Bayangkan saja Setiap hari kita banyak sekali butuh airnya Jadi kalau satu minggu, satu bulan, satu tahun Wah semakin banyak adik-adik Maka disini kita harus mengingat ya Bahwa persediaan air di bumi itu semakin berkurang Jadi kita juga harus berhemat Nah persediaan air bersih ini semakin berkurang Karena cadangan air tanah juga berkurang Cadangan air tanah itu berkurang Karena air hujan sekarang tidak masuk Tidak bisa masuk ke dalam tanah adik-adik Sebaliknya malah air hujan itu langsung mengalir ke parit Solokan lalu ke sungai Dan terus ke laut Nah air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah Karena tidak ada akar-akar pohon Yang dapat menahan air di dalam tanah Banyak pohon di hutan itu sudah ditebangi Lahan-lahan hijau sudah berubah menjadi perumahan Perkantoran dan kawasan industri Jadi tidak ada yang bisa menyerap air adik-adik Nah berkurangnya cadangan air tanah ini Mengakibatkan banyak mata air itu jadi kering Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau Akibatnya penduduk di daerah perdesaan Akan kesulitan mendapatkan air bersih Untuk keperluan sehari-hari Hasil panen pun jauh berkurang Karena tanaman pangannya kekeringan Dan tidak bisa panen Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan adik-adik Untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih Nah tindakan-tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut Pertama kita harus menghemat penggunaan air Lalu yang kedua kita harus membuat lubang resapan Atau nama lainnya biopori adik-adik Nah lubang resapan ini berguna untuk menampung air hujan Supaya terserap ke dalam tanah Yang ketiga menanam pohon Supaya akar-akar pohon itu dapat menahan air di dalam tanah Nah sumbernya dari kitnesia.com Apakah yang dimaksud dengan air bersih adik-adik? Nah yang dimaksud dengan air bersih itu air yang tidak berwarna Air yang tidak berasa Nah itu ya adik-adik ya Itu air yang bersih Mengapa air bersih itu penting bagi kehidupan? Ya sangat penting adik-adik Karena kita memerlukan air bersih ya untuk Memenuhi segala kebutuhan kita Ya mencuci, mandi, dan lain sebagainya Apa saja yang menggaguh ketersediaan air bersih? Nah yang menggaguh ketersediaan air bersih itu Karena sekarang air hujan itu tidak bisa meresap ke dalam tanah Karena sekarang apa? Berkurangnya pohon-pohonan ya Karena apa? Ditebangi dan dijadikan perumahan, perkantoran Bahkan sekarang tanah-tanah itu ditutup dengan aspal ya Itu sangat mempengaruhi adanya air bersih Nah ini adalah contoh kesimpulannya adik-adik Hal yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang Itu adalah air hujan tidak masuk ke dalam tanah Karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air Lalu banyak pohon yang dihutang ditebang Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri Nah akibat kekurangan air bersihnya apa? Akibatnya adalah kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari Berikutnya hasil panen pun jauh berkurang karena kekeringan dan tidak bisa panen Nah upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi krisis air Adalah menghemat penggunaan air Lalu membuat lubang resapan dan menanam pohon Nah ini adik-adik kebutuhan air bersih per orangnya per hari ada 280 liter Banyak sekali ya adik-adik ya Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat Namun melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat lho Sekarang adik-adik bisa identifikasi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih Yang merupakan salah satu sumber daya alam Nah disini ada hak dan kewajiban kita terhadap ketersediaan air Kewajiban kita apa saja? Satu, mematikan air saat tidak dipakai Dua, menggunakan air seperlunya saja adik-adik Tiga, tidak mencemari air dengan sampah dan bahan-bahan berbahaya Yang keempat, merawat lingkungan yang menjadi tempat ketersediaan air Lalu yang kelima, kewajiban kita adalah Membayar tagihan penggunaan air jika menggunakan layanan penyedia air bersih Itu yang harus kita lakukan atau disebut dengan kewajiban Hak kita apa terhadap ketersediaan air? Nah kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita Maka hak kita adalah Satu, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari Yang kedua, bisa mendapatkan air bersih dengan harga terjangkau Yang ketiga, mendapatkan air bersih yang bebas dari pencemaran air Yang keempat, mendapatkan air bersih dari penyedia layanan air bersih Dan mendapatkan air bersih meski tidak mampu membayar Ini hak kita adik-adik Menghemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan Nah perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara Seperti pada lagu berikut ini Nah ini ada lagu Aku Cinta Lingkungan Ya ciptaan Kak Uli Siregar Rusadi Adik-adik bisa mencari lagunya melalui channel Youtube ya Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 9 Subtema 3 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih